Kita awal seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama pemirsa menjelang Haya Raya Idul Fitri 1439 Hijriah, tim gabungan pemerintah kota Cimahi dan Pora Cimahi inspeksi mendadak ke sejumlah toko modern di kawasan Cimahi selasa siang sidak dilakukan untuk memeriksa distribusi pasokan dan harga kebutuhan pokok menjelang Idul Fitri. Inspeksi mendadak dilakukan Dinas Kooperasi UMKM Perindustrian Perdagangan atau Disko Berindak Dinas Pangan dan Pertanian atau Dispangkan, Dinas Kesehatan, Satpo PP Cimahi dan Pores Cimahi ke sejumlah toko modern di kawasan Cimahi. Kepala Disko Berindak Kota Cimahi Adet Chandra Purnama mengatakan sidak dilakukan untuk melihat distribusi kebutuhan pokok menjelang lebaran. Meski ketersediaan aman, harga beberapa kebutuhan pokok seperti daging ayam dan sapi naik. Satu, masalah distribusi kebutuhan pokok karena itu yang paling penting. Yang kedua, masalah kenaikan. Seperti diprediksi di awal, kebetulan yang waktu awal dengan awal di kota ya dengan Pak Wakil, Pak Malahan, dengan Pak Kapolres langsung. Ya, memang seperti diprediksi, siklus tahunan seperti itu. Di awal naik, satu minggu orang sudah bosen makan ayam, makan daging sapi, turun lagi. Sekarang kondisinya memang turun. Jadi dilihat kalau di sini di 89 per kilo. Setelah dicek di toko modern, berbagai jenis komoditas kebutuhan pokok masyarakat menjelang lebaran dinyatakan aman. Jika terjadi kelangkaan kebutuhan pokok, pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah Jawa Barat dan Badan Urusan Logistik atau Bulog untuk menggelar operasi pasar menjelang lebaran.